Dari pendukungnya sendiri, Jupentos tidak mampu memanfaatkan keunggulan pemain guys. Melawan sembilan pemain, Jupentos hanya mampu, hanya mampu mencebloskan satu gol saja guys. Sungguh sangat miris guys. Peluangnya banyak sia-sia guys. Dari Dybala, Danilo, kemudian ada Mamorata. Semuanya sia-sia guys. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Hasil-hasil Liga Serie A Italia, Pekan K33, kali ini PNW akan membahas Top 4 guys. Yang mana Pemimpin Transmen itu, yang pertama itu ke-9, kemudian ada Hunter, kemudian ada Napoli, dan keempat ada Juventus. Pada Pekan K33 ini guys, rival-rival Juventus berhasil mengamankan 3 poin guys, dan ada 1 poin. 3 poin ini diperoleh dari duo Milan, yaitu ketika A9 berhadapan dengan Linua, dengan skor 2-0. Kemudian ada Juventus, kemudian ada Inter mengalahkan spesial 3-1. Sedangkan Napoli hanya berhasil imbang 1-1. Danlah mendapatkan 1 poin. Sedangkan Juventus, susah payah mengamankan 1 poin di tantangan sendiri guys. Sungguh sangat-sangat milik. Dengan hasil tersebut, selisih poin Juventus ke papan kelas men, berjarak semakin jauh guys, menjadi 7 poin. Jarak antara Juventus ke pemuncak kelas men, yaitu A9. Kemudian beda 3 poin, keempat poin ke posisi 3, yaitu Napoli. Nah, berlangsungnya pertandingan ini sangat-sangat miris guys. Sangat miris untuk Juventus. Berhadapan di club punya sendiri, Juventus tidak mampu memanfaatkan keunggulan pemain guys. Melawan sembil pemain Juventus hanya mampu, hanya mampu menceploskan 1 poin saja guys. Sungguh sangat miris guys. Peluangnya banyak sia-sia guys. Dari Bala, Danilo, kemudian ada Mamorata. Semuanya sia-sia guys. Gol itu pun terjadi pada menit ke-95 guys pada injury time. Berawal dari sepak pojol yang diambil oleh Bernadesi. Kemudian disandul, disundul oleh siapa itu guys? Delek tadi. Kemudian diteruskan oleh bicycle kick. Alkolaum Murata. Kemudian disususkan oleh Lahupit dengan sudut kepalanya. Nasib baik bisa mengamalkan 1 poin guys. Daripada tidak sama sekali. Pekan depan. Ada yang berat juga guys. Sedikit-sedikit apakah bisa mengamalkan posisi keempat ini guys atau tidak. Karena di bawah ini guys masih bisa dijadikan bagi pandungan guys. Karena Aisroma, Napolin, Aisroma. Kemudian ada Fiorentina. Kemudian ada Lazio. Poinnya sama guys. Perjarak hanya 5 poin dan 6 poin. Tidak ada Juventus. Kalau tidak berhati-hati Juventus. Tidak kali di 5 laga sisa guys. Mungkin Juventus akan tersandung di musim ini guys. Satu suatu untuk Liga Champion mungkin Tirna. Kalau Insequence. 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 Apa namanya guys. Tidak konsisten. Itu istilahnya guys ya. Kalau sempat juventus Tidak bisa mengamankan Di 5 laga sisa ini guys. Mungkin tidak mungkin guys. Pasti akan Lupakan di desang kembali. Oke guys. Mungkin video kali ini hanya ini yang bisa Pak Rowe sampaikan guys tentang hasil seri apakan ketiga-tiga yaitu tentang Top 4, 9, Inter, Napoli, dan Juventus. Tekan lepas Pak Rowe akan membahas tentang hasil-hasil semifinal Coppa Italia yang mana Juventus akan berhadapan dengan Fiorentina pada second leg di Allianz Stadium. Kira-kira Juventus mampukah berhasil mengalahkan Fiorentina atau sebaliknya kita tidak tahu guys. Kita lihat nanti malam pertandingan macam-macamnya. Oke guys jangan lupa di subscribe, di share, dan di komen guys. Di komen apa yang akan Pak Rowe bahas di pekan-pekan berikutnya. Atau prediksi Skor Liga Inggris, Liga, maupun yang lainnya. Oke guys, jauh.